Intro Salam perpaduan rakyat Malaysia yang hari ini dipetik dalam kosmo Pelakon dan pengacara Nadia Syahira Mendedakan pernah menjadi seperti mayat hidup Selama dua minggu gara-gara terkena gangguan sihir Daripada pembantu rumah sendiri Katanya pengalaman getir awal tahun lalu itu Hanya disadari sepupu yang tinggal di rumahnya selepas melihat Keadaan tidak menentu dia sekeluarga Sebaik wanita usia lingkungan lima puluhan itu Mulah bekerja di situ Cerita Nadia 29 tahun kejadian tersebut Berlaku ketika dia hamil anak ketiga pada usia kandungannya Memusuki trimester pertama dan memerlukannya Mengambil pembantu bagi menjaga dua lagi anaknya Jika tidak bukti saya tidak akan membuat tuduhan melulu Bujur dia hanya sempat bersama kami dalam tempuh setengah bulan Itu pun macam-macam tanda ahli keluarga saya nampak Cuma saya dan suami tak sak apa-apa Biar pernah terjumpa Cecair seperti minyak dicurahkan di punjur bilik air Di dalam bilik hidup kami Burung-burung dan sebagainya Sepanjang dua minggu dia ada di rumah kami Jadi bodoh macam tak ingat apa-apa Sampai satu tahap sel terlantar macam hidup Cam mayat hidup tak ingat usahkan jadak penyakit Sehingga kemudian terpaksa panggil pustuhan katanya Kejadian tersebut menyebabkan pelakon drama Dia semanis hari itu yang melahirkan anak ketiga Pada Agus tahun lalu teroma untuk mengambil pengasuh lain Disebabkan itu Nadia sanggup berlihat seketika dari arena seni Bagi memberi tumpuan terhadap si kecil memandangkan suaminya Muhammad Hafzul Muhammad Nawi kerap keluar daerah Atas urusan perniagaan Ikutkan setahun setak ambil apa-apa Tawaran berlaku sebab tiada pengasuh Sepanjang tempuh itu memang rindu nak kembali Keset tetapi saya simpan hasrat itu Sampailah sekarang apabila anak ketiga sudah cacat usia 10 bulan Kalau nak berlakon untuk tempuh sekejap Dan lokasi pula di sekitar sini Boleh saja menghidupkan kerja pemacaraan Tidak masalah Kalau tak ambil masa panjang Cuma untuk ambil pembantu rumah Bahwa jaga anak-anak bagi membalikan siap Kalau bekerja mungkin tidak saya masih ke rumah Luannya kepada kosmo online pada majlis pelantiannya Sebagai duta rakaian produk penjagaan Kepulit nano kosmetik baru-baru ini Bercerita lagi mana situasi yang dilalui keluarga kecilnya Selepas memperhentikan pembantu rumah Mereka berpaksa tinggal sementara di gudang Karena dia masih terlampak Kelibat wanita itu di rumahnya Malah tidak mau terus berdapat gangguan Dan ditakuti menjejaskan mentalnya yang turut melalui episode tekanan Mereka mengambil keputusan berpindah ke kediaman lain Terdahulu rumah tangga Nadia Bersama Hafizul yang didirikan pada 2015 Diserikan dengan kehadiran tiga cahaya mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!